Kadang sekarat, skill 1, 2 kali puteran udah penuh lagi Terus kalau berkurang lagi, darahnya tinggal attack-nya skill 2 Tambah lagi darahnya Tuh Liat tuh Skill 1 lagi nih tuh Tuh, liat Kalian perhatiin kombonya Pertama, kalian cari dulu pasifnya Pasif aja dapet, basic attack Skill 1 Pasifnya penuh lagi kan, basic attack lagi Nih, misalnya kalian pake war axe Terus kalian cari stack-nya Abis itu kalian pake skill 2 Nah, kalo kalian pake skill 2 Star war axe-nya itu udah keburu hilang Padahal, skill 2-nya Khalid ini Belum beres, jadi menurut gue War axe gak begitu worth it Yo, what up brother? Welcome back Gue coba Alexei disini, dan pada kesempatan kali ini Gue pengen bahas bagaimana Cara memilih item untuk hero Khalid Yang terbaru, karena baru aja Dibuff sama Bang Muntun Sebelumnya, buat kalian belum tau Bagaimana cara setting emblem untuk hero Khalid Dan juga penggunaan skill maupun pasifnya Udah pernah gue buatin videonya bisa kalian cek Linknya gue taro di deskripsi Sebelumnya, kita bakal bahas dulu Apa aja yang berubah dari hero Khalid Oke brother, kita bakal bahas dulu Apa aja yang berubah dari hero Khalid Pasifnya debuff, sedikit mempersingkat animasi basic attack yang diperkuat Dan meningkatkan jarak pergerakan Dan menurut gue nih, Khalid bakalan OP sih guys Khalid akan berada lebih dekat dengan lawan setelah melakukan basic attack ini Mengubah efek pasir di bawah tanah menjadi efek slow Sebesar 40% Selama 1,5 detik Kepada lawan yang terkena hit Damagenya yang awalnya 160% total physical attack menjadi 50% plus 140% total physical attack Jadi di early gamenya bakal lebih sakit Kemudian skill satunya debuff juga Hero lawan dan creep yang terkena hit Akan tertarik ke arah Khalid dalam jarak yang singkat Tidak mengganggu skill Sedikit mengurangi jeda sebelum skill aktif Base damage-nya yang awalnya 170-520% menjadi 180-480% Ya, early gamenya bakal lebih sakit Jadi Khalid ini early gamenya itu bakal lebih kuat guys Dan langsung aja kita bahas ke item-itemnya Oke brother, itu adalah perubahan dari hero Khalid Dan sekarang kita bakal bahas dulu ya Jadi yang pertama itu pasifnya sekarang nih Tuh Sebenernya dulu juga ada efek slow temen-temen Cuma sekarang ini jadi lebih cepet ya basic attacknya tuh Cepet banget seriusan Pas pasifnya ada Kemudian skill satunya sekarang bakal narik lawan ke deket kalian Dan kalo skill satu ini harus kena ya guys Kalo gak kena orang ya cuma sekalian putar doang Gitu Kemudian skill duanya jangan gerakin analognya guys Kalo kalian gerakin analognya ya Skill duanya bakal langsung cancel Ya kalo gue diemin kalo gue gerakin tuh Langsung cancel Gitu Oke Dan menurut gue Karena Khalid ini skill satunya itu menjadi craft control Dan juga pas gue liat Basic attacknya tuh jadi cepet banget ya Pas lagi pasifnya ada Cuman yang jadi masalah Ini Khalid tuh jadi pelan guys Kenapa? Ya karena tadi Pasifnya diganti sama efek slow gitu tuh Kalian perhatiin Kalo zaman dulu kan kalo pasirnya ada Itu lebih cepetnya tinggi banget kan Kalo sekarang lebih cepetnya biasa aja guys Gak secepet dulu Gitu Dan karena perubahan itu Penambahan craft control dari skill satu Dan juga Pasifnya yang berubah Menurut gue Khalid ini sekarang Lebih bagus dijadiin sebagai offlaner Yang tanky Kemudian kedua Yaitu adalah sebagai tank Karena menurut gue ini skill satunya Cepet bagus guys Cepet banget seriusan Cuma butuh 5 detik doang Udah kereset lagi tuh Dan menurut gue sih Kalo jadi tank Ya bakal enak Supaya tim musuhnya jadi susah buat bergerak Karena kena cut control dari skill satunya Oke Gue bakal bahas dulu Buat build yang offlaner Pertama Kita bakal beli sepatu Antara dua guys Kalo gak Warrior boots Kalian bisa pake namanya tough boots Ya mungkin karena ini larinya udah pelan banget Boleh lah pake rapid boots Kalo memang kalian pengen lebih cepet larinya Cuma pada dasarnya Kalian cuma butuh dua sepatu ini aja Antara warrior boots Atau tough boots Pake warrior boots ketika tim musuh Banyak hero yang fisikal Pake tough boots Ketika tim musuh Sebanyak hero yang magical Dan juga banyak hero yang crowd control Kayak stun Slow Dan juga semacamnya Kayak gini Misalnya ya kita pake ini Anggep aja di tim musuh Sebanyak hero yang crowd control Jadi kita pake tough boots Abis itu kita beralih Ke item attack Nah Kalo buat offlaner ini Itu ada dua build guys Pertama build yang tanky banget Itu bisa dipake ketika tim kalian Gak punya tank sama sekali Kemudian kedua Build Yang masih ada damage nya Dan juga Masih ada darah nya Dan menurut gue Offlaner sekarang Gak perlu full item attack guys Gak usah sakit-sakit banget Yang penting kalian bisa nahan land Kemudian bisa tb-in temen kalian Dan crowd control nya lumayan So pertama gue bakal buatin dulu Buat yang build Tanky banget Pertama kita beli item attack Bloodlust Kayak begini Sisanya item defense Item defense yang gue saranin Ada dua Yang harus kalian beli di awal-awal Yaitu oracle Dan juga dominus ice Kalo memang posisinya Kalian lagi menang Kalian beli aja dulu oracle Kalo posisinya kalah Beli dulu dominus ice Gitu Ya Terus sisanya Kalian bisa beli Menyesuaikan sama tim musuh Yang sakit apa Kalo yang sakit Kayak misalnya itu Parsha Kagura Yang sekali combo Bisa bikin kalian mati Ya berarti Belinya Athena shield Kemudian kalo ada MM Yang udah jadi Kayak Irritel Kayak Wanwan Ataupun kayak misalnya Cloudy Batrix Di light game nya kan udah pada jadi tuh Kalo udah pada jadi Boleh nih Beli little blade armor Gak apa-apa Atau kalo mau ada tambahan Physical defense Maupun medical defense Boleh pake brute force Mau tambahan spell farm Boleh pake sayap Mau hidup lagi Bisa pake yang namanya immortality Gitu Dan ini udah tinggi banget Lifesteal nya guys Kalo kalian peratiin ini Ya Sedara gue sekarang Segini Tuh Kalo pake skill 2 Namanya nambah lagi tuh Banyak Dan ini karena Cooldown nya itu Adal 30% Ke satunya menjadi Seperti Cuma 3 detik Dan menurut gue 3 detik ini udah Gokil banget guys Serendiri gue Kalo kalian main offline nerd Minimal 30% Cooldown nya Kalo bisa 40% Bagus Cuman minimal 30% Biar skill-skillnya Lebih cepet Dan juga Tim musuh Bisa lebih sering Kena efek Cut control Dari si Khalid Apalagi dari skill 1 nya Dan juga ultimate nya Gitu Nah Ini buat Build Yang Nahan badan Ketika Tim kalian Itu gak ada Hero yang tebal Sama sekali Nah Kalo di tim kalian Ada tank yang tebal Kayak Kufra Ataupun Hylos Ataupun Kayak misalnya Grok Dan lain-lain Kalian bisa pake 2-3 item attack Sisanya item defense Item attack yang gue saranin Kayak gini guys Pertama Udah pasti bloodlust Ini supaya kita Lebih sustain Kemudian Pake yang namanya Hunter strike Kayak gini Nah Karena Khalid di early game Udah cukup sakit brother Jadi kalian cukup pake 2 item ini dulu Di awal-awal Atau kalo kalian posisinya menang Boleh lah Pake ini dulu Baru ini gak apa-apa Gitu Abis nih Kita beli Item Defense Ya kayak tadi Misalnya kayak Domainous Ice Ataupun kayak Misalnya itu adalah Ini Oracle Gini Sama Begini misalnya ya Nah Kemudian Di late game ya Kalo kita ngerasa Kurang damage Kita bisa beli Antara 3 item ini Pertama Malefic Kedua Itu adalah BOD Ketiga Adalah Heptasis Dan keempat Itu adalah Endless Battle Udah itu aja guys Bang kalo War X gimana War X sebenernya bagus Kalo kalian Bisa jaga stacknya sampe 8 Kalo stacknya gak bisa Kejaga sampe 8 Menurut gue Ya biasa aja ini item Apalagi kan kalo kalian pake Khalid Kalian kalo pake skill 2 Itu kan diem guys Gak memberikan damage Dan menurut gue Kalo kalian pake War X Itu stacknya keburu hilang Pas kalian skill 2 Nih misalnya kalian pake War X Terus kalian Cari stacknya Abis itu kalian pake skill 2 Nah Kalo kalian pake skill 2 Star War X nya itu Udah keburu hilang Padahal Skill 2 nya Khalid ini Belum beres Jadi menurut gue War X gak begitu worth it Kalo dipake Buat hero Khalid Jadi mendingan pake yang lain aja Misalnya kayak Tasis Atau BOD Atau Malefic Atau Endless Terserah guys Cuma karena disini udah dapet 10, 20, 30, 40 cooldown Kalian bisa pilih BOD Kalo gak Malefic Atau ini aja Head Tasis Endless Battle gak perlu Karena kita gak perlu cooldownnya Jadi ntar sia-sia Udah maksimal cooldown kita Udah 40% Gitu Nah ini buat yang 3 item Damage Kalo mau 3 item defense Boleh Kayak begini Begini Atau begini Juga gak apa-apa Gitu Nah sekarang Kita bakal bahas Buat yang Item tanknya Karena menurut gue Khalid ini Bisa juga Dipake sebagai tank Ketika di team musuh Gak ada hero Yang bisa ngecancel Skill 2 nya Si Khalid Ya kalo ada yang ngecancel 1-2 orang Gak apa-apa lah Cuma kalo 3 orang Bisa ngecancel skill 2 Si Khalid Ya jangan Jangan dipake Khalid Sayang Skill 2 nya bakal sia-sia Terus kalo buat tank Itemnya gimana bang Oke kalo buat rom Ya mendingan conceal Daya hit Atau gak Pake yang namanya Encourage Antara 3 ini Cuman biasanya Pake yang conceal Supaya larinya lebih cepet Dan juga lebih gampang Buat nyiduk Tim musuhnya Kemudian buat move speednya Sepatu ya Bisa pake antara 3 tadi juga Ini Ini sama ini Anggap aja kita pake yang ini Kemudian item defense nya Di awal-awal Itu Pake yang namanya Dominance Ice Seperti yang gue udah jelasin Sebelum-sebelumnya Guys Dominance Ice ini penting banget Buat hero tank Karena Di tim musuh itu Biasanya Pasti ada hero Yang regenerate tinggi Yang lifestyle tinggi Spell farm nya tinggi Maupun attack speednya tinggi Jadi kita bisa beli Dominance Di awal-awal Abis itu bisa beli Oracle Dan disini sebenernya Kalo kalian pengen Dapetin spell farm tambahan Boleh Pake bloters Gak apa-apa sebenernya Cuman kalo kalian pengen Fokus buat item defense Gak masalah Kalian bisa bikin kayak begini 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 Atau diganti Jadi begini juga Gak apa-apa Sesuaiin lagi Sama tim musuh Yang sakit Damagenya apa Kalo yang sakit Damagenya physical Pake physical defense Yang sakit Damagenya magical Pake magical defense Oke kalo buat tes Damagenya Item offrunner ya Yang 3 item damage Kayaknya udah cukup sakit sih guys Oke sekarang Gue bakal tes damage Pake item ini ya Offrunner tadi Kayak begini ya Gini Gini sama gini Kombonya kayak gini guys ya Kalian perhatiin kombonya Pertama Kalian cari dulu Pasifnya Pasifnya dapet Basic attack Skill 1 Pasifnya penuh lagi kan Basic attack lagi Ultimate Basic attack lagi Skill 1 Sekali combo Ke tim musuh Bisa 17 ribuan Kalo darahnya Lebih sedikit guys Misalnya dia udah setengah Itu bakal lebih sakit Karena efek BOD nya Bakal aktif Contoh Kayak begini Gue bikin darah dia setengah dulu ya Setengah ke bawah Oke Kita ulang kombonya guys ya Mana tadi Kita ganti sama ini Oke Kita bakal ulang kombonya Dan liat Berapa damage yang dihasilkan Kita ulang kombonya Set 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 Bahkan bisa sampe 20 ribu Sekali combo Ini kalo lawan Assassin Magi MM Udah pasti mati Kalo kena combo Sama Khalid Cuman pastiin kombonya Bener ya guys Kalo kalian asal-asalan Misalnya kayak gini nih Kalian langsung pake skill 1 Terus pake basic attack Terus kalian ultimate gitu ya Setelah lagi Yang gak bakal maksimal Tuh Bedanya sampe 4 ribu guys 4 ribu tuh lumayan banget loh Seriusan Gitu Dan buat ini juga Lifestealnya tinggi banget guys Misalnya kalian taro 5 damage buat ya Kayak begini Kenapa 5 Ya anggap aja 5 orang nih Sebagai musuh kita Pas lagi perang Ini kalian merhatiin Pas darah gue sekarat Gue tinggal pake skill 1 buah Kayak gini tuh Langsung penuh lagi guys Ini bisa nahan Banyak banget tuh Liat Gak mati-mati boy Darah kalian sekarat banget nih guys Kalian merhatiin Darah kalian sekarat banget Sekalian skill 1 nih 2 kali puteran aja udah penuh lagi Kita ulang ya Perhatian nih Karena sekarat Skill 1 2 kali puteran udah penuh lagi Terus kalo berkurang lagi Darahnya tinggal pake skill 2 Tambah lagi darahnya Liat tuh Skill 1 lagi nih tuh Liat Jadi buat kalian yang pengen pake build ini Buat sustain Buat nahan di land Buat overrunner silahkan Pake aja Dan menurut gue Kalian ini Bakal masuk meta lagi Ya walaupun Gak terlalu overpower sih Overpowernya cuma di skill 1 Cuman masih banyak karir yang OP guys Tapi menurut gue Udah bisa masuk Ke draft dan pick Di MPL Turnamen besar M4 mungkin nanti kita lihat Apakah ada kalit atau enggak Dan juga Di ranket Oke berarti jadi segitu aja Buat yang bisa dikali ini Kurang lebihnya gue minta maaf Kalo kalian Masih ada pertanyaan Bisa kalian tinggal di kolom komentar Nanti gue bakal jawab Jangan lupa di like Subscribe Sama di share Bye bye guys Bye